Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo dan kali ini gue mengisi kembali Karena bertepatan dengan bulan September dan di awal Oktober gitu ya, pasti kita tuh balik-balik lagi Acara TV semuanya tuh pasti membahas soal G30S gitu Nah mungkin kalau misalnya kalian belum nonton mungkin ini di TV-TV Mungkin gue akan sampaikan salah satu sejarah yang mungkin jarang ditulis gitu ya Di buku sejarah jaman dulu gitu ya, jaman gue sekolah gak tau sekarang gitu Tapi yang pasti yang hari ini gue bakal bahas adalah soal pengejaran Dan Aidit alias ketua PKI pada masa itu Dan pengejaran ini tentunya dilakukan pada tahun 1965 Bertepatan juga dengan kejadian G30S atau pasca G30S Dan Aidit itu kabur Dan pengejarannya menurut gue cukup epic, salah satu sejarah yang sangat menarik Karena gue pribadi juga sangat suka dengan topik 95 untuk dibahas Karena ya gue suka sejarah sih, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati sejarahnya Dan tidak melupakan sejarahnya dan ini adalah salah satu sejarah Dan semakin banyak lo baca, lo akan semakin mengerti soal perjalanan bangsa ini yang begitu panjang gitu Dan tentunya konten ini gak gue buat untuk provokasi atau apapun Dan yang gue quotes atau yang gue ambil bahannya hari ini juga dari Kompasiana dan Tirto ID Yang Tirto ID juga ngambil dari beberapa buku Dan juga Kompasiana itu ada wawancara eksklusif Dengan salah satu anggota dari tim eksekutor Pada saat itu yang ditugaskan untuk mencari Dan Aidit bersama Kolonel Yassir Oke, so ini bukan dari gue, bukan asumsi sama sekali Jadi ini gue ambil dari dua sumber yang akhirnya gue kompel menjadi satu cerita di hari ini Dan tentunya masih banyak versi lain Kalau misalnya kalian mau coba baca dan cari tahu Kalian tentunya bisa beli buku atau mungkin searching di Google atau nonton Youtube Karena banyak banget penjelasan-penjelasan versi lainnya Oke, tapi sebelum itu mari kita bahas kembali soal kempen gue dengan Pak Min bersama Rehab Jadi sekarang kalau misalnya kalian sudah ngikutin gue dari dulu dan udah ngikutin kempen ini Atau bahkan sudah berdonasi, kempen ini sekarang udah semakin besar Angkanya udah sekitar 80 jutaan sekarang dengan targetnya di 250 jutaan Dan sekarang sudah kerangka bangunannya udah mulai tampak, udah mulai muncul Ini sekarang lagi tahap pembangunan terus Supaya nanti kita bisa kasih tuh para pemulung-pemulung di Yogyakarta Yang punya inisiatif untuk bisa merecycle atau mendaur ulang sampah Itu mereka punya tempat tinggal yang layak, punya penghasilan yang layak Jadi mereka juga dengan senang hati mengerjakannya Dan juga tentunya dengan sejahtera mengerjakannya Dengan mengerjakan sejahtera tentunya semakin ke depan sampah-sampah Khususnya di Yogyakarta itu bisa terpecahkan masalahnya Dan mungkin aja kalau ini jadi study case yang bagus Itu bisa diaplikasikan di beberapa wilayah lainnya Tentunya akan membantu sekali Supaya kita itu nanti dunianya gak kayak wall-E ya penuh dengan sampah Nah kalau misalnya kalian punya dana yang lebih di bulan ini Silahkan berdonasi 10 ribu kayak 20 ribu kayak terserah lu lah Intinya donasi sedikit apapun itu sangat berarti buat kempen Pak Min ini Jadi please lah silahkan sisihkan sedikit saja 10, 20 ribu, 50 ribu untuk berdonasi kepada Pak Min Karena mereka-mereka ini butuh pertolongan kalian Dimana mereka juga melakukan hal ini untuk menolong banyak orang gitu Oke Semua linknya ada di deskripsi di bawah Gue taruh dan mari kita mulai cerita dari playlist Sejarah Indonesia Soal pengejaran dan I did di hari-hari terakhirnya So let's begin the history guys I lost myself I waited still Oke jadi seperti yang gue bilang Gue itu ngambil bahan pengejaran dan I did ini dari Tirto.id Yang merangkum dari beberapa buku dan juga wawancara Seperti bukunya Peter Cassenda Wawancara yang sama Peter Cassenda juga Itu Peter Cassenda tuh bukunya adalah berjudul Kematian Dan I did dan Kancuran PKI Dan bukunya Kuncorohadi Berjudul Kronik 65 Selain itu gue juga ngambil dari Kompasiana Yang ngelakuin wawancara eksklusif kepada Rodito Salah satu anggota dari tim pencari Dan I did Yang dipimpin sama Kolonel Yashir ya Jadi salah satu ajudannya lah bisa dibilang timnya Nah kita mulai Jadi pada tanggal 2 Oktober 1965 Berapa waktu setelah kejadian G30S Yang videonya lo udah gak bisa cari lagi ya Karena emang lukut take down karena ada kesalahan berapa hal lah gitu ya Nah jadi beberapa waktu setelah kejadian G30S Sekitar jam 1 pagi itu Dan I did itu sudah terbang Menuju Yogyakarta dengan pesawat Dakota T-443 Setidaknya itu yang tertulis di buku Kronik 65 Ciptahannya Kuncorohadi Yang orang dibalik bukunya Soekarno, Fatikan, dan Yakuza tuh Dia juga pembuat buku-buku tersebut Dan pada saat pergi ke Yogyakarta tujuan I did itu Sebetulnya pada awalnya bukan untuk lari sih sebenarnya dari Jakarta Atau alias kabur ya atau jadi buronan Melainkan sebenarnya untuk mengkonsolidasi kekuatan PKI pada saat itu Ya bahkan setelah baru sampai di Yogyakarta Adit itu langsung pergi ke Semarang Untuk ketemu dengan beberapa pentolan PKI di sana Nah setelah bertemu dengan beberapa pentolan PKI di Semarang Bahkan Adit itu juga langsung bertolak lagi ke Boyolali Dan juga Surakarta untuk juga bertemu dengan beberapa anggota PKI di sana Adit pun masih terus berkeliling Jawa Timur dan Jawa Tengah Untuk melakukan banyak hal terkait kejadian yang terjadi di Jakarta sebelumnya Intinya rapatnya kepada banyak petinggi PKI pada saat itu Memecah PKI itu menjadi dua kubu Yaitu sayap moderat dan juga sayap radikal Sesuai buku Peter Kassenda berjudul Kematian Dan Adit dan Kancuran PKI Yang dimana moderat dan radikal ini Dibagi menjadi sebuah pemikiran Ada yang mendukung gerakan G30S Ada pun juga yang tidak gitu Kira-kira simpelnya Kalian bisa baca lebih kompleks di bukunya Lalu saat Adit sedang berkelilingnya Untuk melakukan konsolidasi Dan mulai mengetahui bahwa dia juga sudah jadi buron Ditambah juga Soeharto pada saat itu Sudah menyatakan bahwa PKI adalah dalang G30S Maka dari situ Dan Adit bisa dikatakan Mulai bersembunyi Di Jakarta Pangkostrat Yang adalah pada saat itu tentunya Adalah Majen Soeharto Itu memberikan perintah kepada Kolonel Infantri Yasir Hadi Broto Yang saat itu sedang melakukan misi Ganjang Malaysia Untuk pulang ke basenya di Jawa Tengah Jadi sudah ada mulai perintah kepada salah satu orang Untuk ditugaskan mencari DNA Dit Lalu sesuai dengan kesaksian Rudito sebagai ajudan dari Kolonel Yasir Pada tengah perjalanan menuju basenya itu Kolonel Yasir itu diminta untuk bertemu dengan Pangkostrat di Markas Komando Jakarta Pusat Jadi dalam perjalanan tuh kapalnya Ngebawa pasukannya itu tiba-tiba di tengah jalan disuruh berhenti dulu di Jakarta Karena diajak ketemu sama Pak Soeharto Lalu barulah kapal itu yang mengangkut seluruh pasukan Brigif 4 di Ponegoro ini Yang terdiri dari 3 batalion ya Ini merapat ke Teluk Jakarta pada 13 Oktober 1965 Lalu Kolonel Yasir dan juga ajudannya Pak Rudito ini Dijemput dengan jeep yang udah nunggu di pelabuhan Ini kata Pak Rudito nih Lalu setelah sampai Markas Komando Kostrat Kata Pak Rudito Kolonel Yasir itu langsung melihat Pak Harto sebagai Pangkostrat itu Sudah berada di depan pintu ruangan kerja Pangkostrat Lalu Pak Yasir itu langsung menghormat kepada Pak Soeharto pada saat itu Nah setelah itulah Soeharto itu menanyakan kepada Kolonel Yasir Saat peristiwa Madiun tahun 48 Kamu ada dimana? Gitu lah kira-kira kan adanya Pak Soeharto ya Lalu Kolonel Yasir itu menjawab Pada saat itu saya menghancurkan satu batalion rull di Kleduk Wonosobo Jawab Pak Yasir Dan Soeharto menjawab Nah yang memberontak sekarang ini adalah anak-anak PKI Madiun dulu Kata Pak Soeharto Mereka dan pemimpinnya DN Aidit saat ini berada di Jawa Tengah katanya Bawa pasukanmu ke sana Bereskan Selesaikan Gitu kata Pak Soeharto kira-kira Kata Pak Rudito Pada saat itu pertemuan Pak Yasir dan juga Pak Harto itu super singkat Jadi sangat-sangat singkat sekali Dan setelah pertemuan itu Pak Yasir itu juga langsung menuju Teluk Jakarta kembali Untuk melanjutkan perjalanan bersama pasukannya ke Jawa Tengah Yaitu ke markas basenya Dimana dia ditarikkan dari misinya Genjang Malaysia Untuk balik ke Jawa Tengah ke basenya Karena ada tugas yang darurat Nah Pak Rudito yang memberikan kesaksian Udah gak inget sebenarnya soal waktu Dan tepatnya pertemuan itu berlangsung tuh kapan banget gitu ya jam-jamnya Yang pasti tugas yang diberikan Pak Harto saat itu Dihadapi dengan optimis sekali sama Pak Kolonel Yasir Karena Jawa Tengah adalah wilayah yang cukup familiar Bagi Kolonel Yasir yang dulu menjadi komandan kompi dan batalion banteng rider ya Yang memang sangat-sangat familiar sekali lah dengan wilayah Jawa Tengah Lalu setelah kapal Kolonel Yasir ini mendarat di Tanjung Emas Semarang Pasukan yang terdiri dari 3 batalion tersebut Ini masing-masing kembali ke markasnya masing-masing Saat sampai pun semua pasukan diperiksa oleh polisi militer Dan berdasarkan data intelijen Para jurid yang terindikasi terlibat PKI itu juga langsung ditahan katanya Dan dalam misi memburu Aidit juga terdiri dari 5 orang aja Jadi Pak Yasir itu atau Kolonel Yasir itu hanya memuat 5 anggota Di dalam timnya dalam memburu Aidit Karena memang dibuat seramping mungkin timnya Supaya gak ada informasi yang bocor sama sekali Karena takutnya mungkin ada kebocoran-kebocoran Dan nanti akhirnya merugikan misi tersebut Dan memang hanya terdiri akhirnya dari orang-orang kepercayaan Kolonel Yasir pada masa tersebut Dan setelah sampai markas beri gift solo Kolonel Yasir itu langsung melakukan perencanaan mendalam Untuk bisa mengejar dan mencari atau menemukan Dan Aidit sebagai ketua PKI pada saat itu Lalu pada suatu malam seorang bernama Sri Harto Yang adalah pengawal Dan Aidit selama pelarian Dia adalah orang yang juga membuka dimana Dan Aidit itu berada kepada Kolonel Yasir Setidaknya itu yang dikatakan oleh Pak Rudito Atau beberapa sumber lainnya juga menyatakan bahwa Sri Harto adalah orang yang ditaruh ke tubuh PKI Untuk memang akhirnya bisa pura-pura dekat dengan Dan Aidit Supaya tahu lokasinya Ada juga yang bilang bahwa Sri Harto ini adalah bisa dibilang pengawal dari seseorang PKI yang lagi berada di tahanan Dan disengaja dibebaskan untuk ngebantuin untuk nyari Dan Aidit Kira-kira itu beberapa informasi yang gue tahu Nanti akuratnya mungkin Nggak akurat sih Cuman versi-versinya mungkin kalian bisa baca sendiri Nah Sri Harto pada malam itu juga menyampaikan bahwa Dan Aidit itu sekarang sedang bersembunyi di daerah Purwosari Nah setelah juga dari Purwosari katanya juga mereka akan pindah dan bersembunyi ke tempat yang lebih aman Di Sambeng Solo dekat stasiun balapan Sri Harto juga adalah orang yang menunda juga operasi penangkapan Dan Aidit di Purwosari pada kala itu Karena Sri Harto menyatakan bahwa Dan Aidit ini akan berpindah di waktu yang sangat dekat Untuk bersembunyi di Sambeng Solo tadi Untuk mengkonfirmasi apapun yang dia katakan soal bahwa dia memang tahu Dan Aidit dimana Sri Harto juga bilang kepada Kolonel Yasir pada saat itu bahwa besok pagi jam 10 Dia itu akan bonceng Dan Aidit naik Vespa menuju Sambeng Sebagai bukti bahwa Aidit betul-betul pindah dan betul-betul dia tahu Dan Aidit dimana Jadi kalau Bapak mau tahu ya besok Bapak lihat aja di perempatan gitu Saya bakal bonceng Dan Aidit kata Sri Harto pada saat itu Nah kepindahan Aidit juga dilakukan karena Sri Harto itu memberi kabar Bahwa akan diadakan penggeledahan di sekitar tempat persembunyian yang sekarang kepada Dan Aidit Jadi akhirnya Dan Aidit mau gak mau kabur ke tempat yang lebih aman lagi Jadi memang harus pindah Nah setidaknya itu yang dikatakan Peter Kasenda sebagai penulis buku saat diwawancara Kompas Lalu betul aja kebesokan harinya jam 10 pagi Sri Harto itu betul-betul membonceng orang yang diduga adalah Dan Aidit naik Vespa Dan barulah operasi itu betul-betul disusun untuk menangkap Aidit di Sambeng setelah sampai ke tempat yang menurut Aidit itu aman Nah rencana penangkapan Aidit pada saat itu diatur akan dilakukan pada malam hari tentunya Pas orang itu lagi sudah lengah dan capek ya pastinya itu memang sudah teknik gitu ya Dan supaya Aidit itu gak curiga juga Sri Harto itu diminta untuk tetap bersama dengan Aidit pada saat penangkapan Sri Harto juga sempat nanya kepada Kolonel Yasir Wah kalau gitu saya ikut ditangkep dong Yaudah yang penting saya jangan disakiti ya gitu kata Sri Harto kira-kira Lalu tibalah malam operasi tersebut dimana Kolonel Yasir, Let dan Ning Prayitno Sertu Idit Soekardi dan Peratu Kartajaya dan juga Peratu Rudito sebagai orang yang diwawancara Sama Kompasiana pada saat itu untuk eksklusifnya soal malam penangkapan Aidit Itu serta supir satu supirnya berangkat naik jeep menuju persembunyian Aidit di Sambeng Dan memang sengaja mesin tuh sengaja digas-gas gitu ya dan lampu juga sengaja dinyalakan terang-terang Supaya memang orang yang di dalam rumah tersebut bisa tahu Jadi menimbulkan rasa panik gitu Kalau orang udah panik kan gerakannya udah gak jelas mau kemana gitu ya Jadi memang itu yang sengaja dilakukan sama Kolonel Yasir sebagai strategi penangkapan Aidit Lalu setelah sampai barulah memang akhirnya Let dan Ning ini diutus sama Pak Yasir untuk ngelit Atau memimpin pasukan untuk mendekati pintu rumah persembunyian Aidit pada saat itu Dan Kolonel Yasir itu ada di mobil untuk memang tugasnya akan memberikan tanda kepada timnya Kalau memang ini waktunya sudah tepat untuk menggerebek atau mendobrak pintunya Tapi ternyata tanpa aba-aba nih katanya Tim ini tuh langsung mendobrak pintu rumah dan berteriak angkat tangan-angkat tangan Jadi memang sepertinya sudah panas banget gitu kondisinya Jadi para pasukan ini juga langsung melakukan pendobrakan tersebut secara instan tanpa aba-aba dari Kolonel Yasir Di dalam rumah tersebut terlihat ada 4 orang termasuk Sri Harto tentunya ketiga orang yang lain itu bersenjata Dan ketiga pengawal Aidit itu juga memang akhirnya langsung diborgol dan dibawa masuk ke jeep Tapi tentunya disana saat didobrak itu Dan Aidit gak kelihatan sama sekali ada di rumah tersebut Nah versi Rudito sebagai eksekutor misi penangkapan Dan Aidit pada malam itu terlihat sepasang kaki di belakang lemari Lalu Led Danning sebagai pemimpinnya siapa itu dia teriak gitu kan Tangkap kalau melawan tembak saja kata Led Danning seperti itu Lalu baru orang dibalik lemari tersebut itu keluar dan berkata sabar-sabar jangan ditembak Dan ternyata itu adalah orang yang selama ini dicari yaitu adalah Dan Aidit Dan Aidit pada saat itu masih menghampiri Led Danning sambil ngomong gitu ya Kamu siapa? Lalu dijawab gugup sama Led Danning itu adalah dia jawab itu saya petugas pak gitu katanya Lalu Aidit ngomong lagi siapa yang menugaskan? Aidit juga masih sempat ngomong dengan adik yang cukup tinggi ya Kamu tau gak saya ini Menko? Karena pada saat itu kan dia tuh Dan Aidit itu adalah Menko ya menteri juga Nah sebentar lagi saya harus ikut rapat di Jakarta dengan yang mulia presiden kata Dan Aidit Saya lagi nunggu kereta dari timur menuju Jakarta kata Dan Aidit Tapi ternyata omongan itu gak berguna bagi Led Danning karena tugasnya satu adalah untuk menangkap Dan Aidit Dan Aidit akhirnya tetap diminta Led Danning untuk masuk ke jeep dan ikut ke markas pada malam itu Setelah sampai di ruang kerja Kolonel Yassir di kantor Brigif 4 Logi Gandrung Solo Karena base nya ada di Solo Kolonel Yassir itu baru menyatakan bahwa yang menugaskan anak-anak ini saya pak kata Kolonel Yassir kepada Dan Aidit Dan Dan Aidit setelah itu langsung diinterogasi Pada malam itu Aidit itu diberikan kertas dan juga 30 pen Karena Kolonel Yassir tau akan menulis banyak hal Karena juga Kolonel Yassir itu gak mau menginterogasi secara verbal Karena menurut Kolonel Yassir rasanya tidak etis gitu ya Jadi dia meminta untuk Dan Aidit menuliskan sendiri apa-apa saja yang diinginkan atau apa-apa aja yang ingin diakui terkait dengan G30S Dan kata Parudito pada saat itu Dan Aidit itu agak ragu untuk menuliskan sesuatu dan dia cuma muter-muterin bolpen Bahkan dia itu minta kopi sampai 3 cangkir Walaupun memang akhirnya dia sempat menulis puluhan folio Yang sepertinya sekarang menjadi pertanyaan juga sebenarnya tulisannya itu apa aja gitu ya Aidit pada saat itu katanya meminta untuk dipertemukan dengan Soekarno juga setidaknya itu yang dikatakan kepada Kolonel Yassir Tapi Kolonel Yassir itu tidak mau memenuhi keinginan tersebut Karena menurut Kolonel Yassir kalau misalnya nanti Dan Aidit dipertemukan kepada yang mulia Presiden Soekarno Persoalannya akan jadi lain gitu Takutnya Aidit itu memutar fakta kejadian Setidaknya itu yang coba dipikirkan sama Kolonel Yassir terkait apakah dia mau mempertemukan Dan Aidit dengan Soekarno atau tidak Setidaknya itu lah karena tugasnya juga dari Soeharto Setelah dirasa cukup interogasinya dan akhirnya Aidit juga menuliskan berpuluhan halaman seperti yang gue bilang Kolonel Yassir juga akhirnya sudah menyimpulkan bahwa Aidit adalah orang atau otak dibalik G30S Dan berkata kepada Dan Aidit pada malam itu Bapak sekarang naik jeep lagi bersama saya Itu tepatnya pada tanggal 22 November 1965 dini hari Yang akhirnya menjadi tanggal kalau lo ketik di Wikipedia Dan Aidit gitu ya di Panusantara Aidit Itu waktu meninggalnya atau tanggal meninggalnya adalah 22 November 1965 itu Nah saat dimasukkan ke jeep itu Aidit itu tangannya sudah di dalam kondisi di Borgol Lalu Kolonel Yassir memberikan perintah kepada pasukannya Kalau nanti ia lompat langsung tembak saja katanya Itu kata Pak Rudito setidaknya sebagai saksi hidup pada malam itu Nah sekitar 15 menit berjalan Sampailah mereka di daerah Klaten yang mirip seperti kebun pisang Jauh sekali dari pemukiman Dan kata beberapa saksi juga nih kata Pak Rudito juga katanya Saat sampai di tempat yang ada sumurnya yang mirip kebun pisang itu Itu katanya udah ada hansip-hansip lah Yang ternyata memang katanya Kolonel Yassir itu sudah berkoordinasi di tempat tersebut Katanya seperti itu kata Pak Rudito Lalu Aidit itu saat melihat sumur langsung nanya gitu kan Apa ini? Lalu Kolonel Yassir menyatakan ini adalah tempat untuk mengantar Bapak menyusul Pak Yanni Kalau lo tau Pak Yanni itu adalah Jenderal Ahmad Yanni Yang tewas saat gerakan G30S yang heroik banget sebenernya Lalu Aidit menjawab tunggu dulu saya mau pidato 1-2 menit Karena Aidit tau betul bahwa dia akan dieksekusi malam itu Lalu Kolonel Yassir bilang silahkan katanya Kalau memang mau berpidato Lalu Aidit berpidato dengan sesuai kesaksian Pak Rudito Itu menyatakan bahwa dia tuh si Dayan Aidit tuh meneriakan hidup PKI sebanyak 3 kali Dan juga menyatakan bahwa 17 tahun sekali PKI itu harus tumbuh Dengan ada gugup dan gemetar dan wajahnya sudah pucat kata Pak Rudito Yang malam itu juga ada Dan setidaknya itulah yang dikatakan Dan tentunya karena kesel juga dengar pidato tersebut Apalagi Jenderal Jenderal abis diculik dan dibunuh gitu ya Tentunya Kolonel Yassir cukup emosi pastinya Gue juga kalau jadi doi juga pasti emosi Maka dari itu Kolonel Yassir itu langsung menembakkan senjatanya ke setengah meter Bawah telinga ya Di telinga kanannya Den Aidit Dan Den Aidit itu langsung terjungkal masuk ke dalam sumur Jadi bener-bener dibalikan kembali lah Kalau Jenderal Jenderal itu mati di lubang buaya Ya Den Aidit juga sama ke sumur juga Nah setelah masuk ke sumur pun Kolonel Yassir itu masih menembakkan lagi senjatanya beberapa kali Untuk memastikan bahwa Den Aidit itu betul-betul tewas gitu ya Lalu sumur tersebut juga dikubur dengan batang pisang dan kayu kering Lalu dibakar pada malam itu Tentunya akhirnya gimana Ya tentunya pasti ada beberapa spekulasi Seperti katanya Aidit itu mati di ledakan bersama rumah persembunyian Akhirnya lah itu jadi beberapa spekulasi atau versi yang lain gitu Yang pasti sampai sekarang gak pernah diketahui Dimana sebenarnya tubuh Aidit itu berada Jadi Den Aidit itu meninggal atau mati tanpa pusara lah bisa dibilang Nah setelah selesai tugas tersebut Kolonel Yassir itu sebenarnya sempat gelisah Apa memang ini yang diinginkan oleh Soeharto Dengan kata bereskan pada malam saat dia ditugaskan Dan semua memang akhirnya terkonfirmasi Saat Soeharto itu datang ke Jogja untuk acara dinas Dimana Kolonel Yassir bertemu sama Soeharto Lalu menanyakan apakah yang dilakukan itu sudah sesuai dengan perintah Lalu Soeharto itu menjawab dengan senyuman Yang senyumannya rasanya kita sudah familiar gitu ya Setidaknya itu apa yang disampaikan sama Pak Rudito Ya adalah salah satu anggota yang masuk dalam pasukan Kolonel Yassir Pada malam itu yang memang ada di kompas Kalau kalian mau baca lebih lengkap nanti gue kasih linknya di deskripsi di bawah Jadi ini bener-bener gue lagi ngebacain lo sebuah berita dan kompilasi beberapa berita doang nih sebenarnya Nah setidaknya itu apa yang disampaikan Rudito yang memang gue pilih Untuk merepresentasikan cerita detik akhir dari Dan Aidit yang pengen gue sampaikan kepada kalian Karena kalau ceritanya langsung dari beliau rasanya lebih seru untuk disampaikan Tentu versinya banyak yang lain Perjalanan Dan Aidit untuk akhirnya sampai ke malam terakhir juga masih panjang sebenarnya Kalau kalian mau trackback ke sebelum-sebelumnya Karena memang ada kisah soal Ilham Aidit pada malam itu yang memang melihat juga Dan Aidit Sebelum akhirnya tidak pernah kembali ke rumah Sempat nyuruh Murad Aidit untuk matiin lampu Itu instruksi terakhirnya Dan Aidit sebelum dia keluar dari rumahnya Sebelum akhirnya memang ke 22 November saat dia ditemukan di Jawa gitu ya Oke so itu dia ceritanya Kalau misalnya gue ada salah-salah data atau salah-salah apapun Kalian bisa revisi gue di bawah Diskusinya itu biar sehat aja Santuy aja karena ini adalah sejarah ya perjalanan hidup bangsa ini Jadi gak usah emosian Santuy aja gitu ya Kita coba ngomongin sejarah dengan kepala dingin Karena kita anak-anak muda gitu Oke so Apapun versi yang kalian percaya Apapun versi yang kalian baca Ya itu hak kalian masing-masing Jadi kalau misalnya gue ada salah-salah silahkan revisi Oke Sampai jumpa di sejarah-sejarah Indonesia lainnya Bertempatan dengan 30 September 1 Oktober Semoga gue memperkaya hasanah sejarah lupade gitu ya Kenapa ID tuh sampai dikejar banget ya Karena Dendamnya pada PKI pada saat itu ya emang Parah gitu Oke Jangan lupa like, share, dan subscribe Pasti kalau kalian suka dengan sejarah hari ini Dan Kalau misalnya kalian Mau DM-dm gue Tentang kasus-kasus atau sejarah-sejarah yang menarik Untuk bisa gue bahas Kalian bisa follow gue di Atri Follow Santosa Gue udah di Instagram Ada di Twitter Dan pastinya Jangan lupa untuk beli merchnya DA Itu semua linknya ada di deskripsi di bawah Untuk support gue Dan membership Itu harusnya udah aktif saat video ini rilis Jadi kalian bisa Aktifasi Dan mungkin kalian di Live Kali ini Udah ada batchnya Oke So Thank you guys for watching Sampai jumpa Karena masih banyak sejarah-sejarah yang bisa kita kupas Dan kita pelajari Di bangsa ini yang Bangsa yang sangat besar sekali terhadap sejarah So See you on the next time story guys I lost myself I waited still For a glimmer to arrive I know it I know it Terima kasih.